Pemilu Bawaslu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari bersalah melanggar administrasi pemilu karena dugaan menggelembungkan suara pilek Partai Golkar di Dapil Jatim 6. Bawaslu dalam putusannya hanya memberikan teguran kepada Ketua KPU agar tidak mengulangi perbuatan melanggar undang-undang. Majelis menyebut sanksi perbaikan administrasi tidak diberikan karena bisa memengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang telah disahkan KPU pada 20 Maret lalu. Sebelumnya saudara Hashim Asyari dilaporkan oleh Kader Partai Demokrat Saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di Pemilu Legislatif di Dapil Jatim 6. Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Dua, memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu Bawaslu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari bersalah melanggar administrasi pemilu karena dugaan menggelembungkan suara pilek Partai Golkar di Dapil Jatim 6. Bawaslu dalam putusannya hanya memberikan teguran kepada Ketua KPU agar tidak mengulangi perbuatan melanggar undang-undang. Menyebut sanksi perbaikan administrasi tidak diberikan karena bisa memengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang telah disahkan KPU pada 20 Maret lalu. Sebelumnya, Saudara Hashim Asyari dilaporkan oleh Kader Partai Demokrat Saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di Pemilu Legislatif di Dapil Jawa Timur 6. Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Dua, memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Cawai-cawai itu adalah jenis kebohongan yang paling tinggi berupaya untuk menyebunyikan kemaksiatan politik. Itu namanya cawai-cawai. Bawaslu itu tugasnya adalah badan pengawas politik uang. Bawaslu tidak boleh mengawasi pikiran karena pikiran adalah kejujuran dari hati-hati. Jadi kalau saya ucapkan, Beti, saya memang mau mengembanyakan pikiran. Tidak mungkin Bawaslu mengawasi pikiran orang. Yang dia boleh awasi adalah politik uang. Karena itu Bawaslu. Badan pengawas. Politik uang. Karena Bawaslu. Etiknya begitu. Jadi teman-teman Bawaslu. Tolong dicatat bahwa saya mau mengkampanyekan akal pikiran. Dan itu adalah perintah quang. Ikrok, ikrok, ikrok. Berpikir, berpikir, berpikir. Membaca artinya berpikir. Ayat pertama. Jadi kita mau beri galil. Politik itu adalah tuker tambah argumen. Bukan transaksi, sentimen. Yang sekarang terjadi, begitu banyak sentimen diadarkan. Sentimen negara terhadap guru besar. Sentimen negara terhadap mahasiswa. Sentimen negara terhadap partai politik. Kan itu yang terjadi hari ini. Malah gini, kawan-kawan saudara mahasiswa di depan karboni, berdekati istana, masih bertahan. Kampanye. Tidak tahu masih. Anak-anak transaksi, bergabung di situ anak-anak UNJ, bergabung di anak-anak UIN. Dia bertahan di situ untuk mencapkan pikiran. Apa pikiran mereka? Maksudkan Jopowi. Itu pikiran yang pasti akan ditangkap sebagai gerakan makar karena mendekati istana, ring satu. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena pementeri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Sekarang, hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No. No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang tiga kali. Kenapa? Karena nomor kita tiga. Niel. Kenapa yang gak setuju? Nanti diem. Tapi kalau nanti di belakang mau cek. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kekuasaan itu tidak langgung, yang langgang itu yang di atas. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi kalau saya ngomong, itu tidak-tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibuli. Jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. coba, ayo. Saya selalu bilang, kalau tidak setuju, sini, catat nama. Ya, tentu dong. Mbak Puan bilang, Mama, kalau ngomong, jangan keras-keras. No. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya memegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul, langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Karena yang memukul kamu, mengintimidasi kamu, ingat, adalah rakyat Indonesia juga. Sampai pemimpinnya. Menang, menang, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Maka kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan Partai Kaabah. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legasi menghilangkan Partai Kaabah dalam sejarah Republik ini. Padahal Partai Kaabah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini. Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika moral dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa burang bagi arah masa depan Indonesia. Karena tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Pendidikan bagi anak-anak kita untuk mengikuti proses semuanya akan bisa tergerak untuk mengeladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa ini. Paling berkhianat supaya ada basis kita untuk memulai yang baru itu. Jangan tanggung jangan cuma 2-3 orang berkhianat. Mahfud MD berkhianat. Dia berjanji untuk membereskan BLBI misalnya. yang dia peroleh sekarang cuma 20% atau 30% yang masuk. Sementara BLBI sampai sekarang itu membebani APBN. Artinya hak rakyat daerah untuk memperoleh kemakmuran dibatalkan oleh tidak bekerjanya prinsip-prinsip yang tadi dia jatuhkan Pak Mahfud. Saya kerti Pak Mahfud. Karena dia adalah intelektual. Lain kalau dia politisi itu. Kita ingin bicara jujur itu. Simuliani juga berkhianat itu. Karena dia membawa semacam misi intelektual. Saya ngerti poin dia itu. Indonesia harus hidup dengan austerity itu. Pengkhematan. Yang terjadi adalah lalu lintas. Manilaunding di depan dia. Dia diem. Kita tahu semua itu berlangsung di depan mata kita. Jadi semua hal yang buruk akhirnya harus kita komporin supaya makin lama makin buruk. Kita gak mungkin menyelamatkan orang yang setengah-setengah. Jadi biarkanlah yang disebut political decaying ini. Pembusukan politik berlangsung secara sistematis. Hanya dengan dengan tumbangnya gugurnya bunga yang udah udah busuk itu dimungkinkan ada kecambah baru tumbuh itu. Jadi saya menganggap bahwa pada waktu awal kita punya semacam dalil 2003 tahun yang lalu kita bikin dalil atau saya bikin dalil This is the beginning of the end. Tiga tahun lalu saya sebut the beginning of the end. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlama ketidakpastian itu inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh inflasi moral. Kalau inflasi moral ada pada capres wapres itu itu dengan mudah diselesaikan dengan transaksi. Tapi pada bangsa ini tidak boleh ada transaksi yang dasarnya merusak moral. Nah kekuatan itu yang masih ada pada kami. Kekuatan itu yang masih dipercaya oleh anak-anak muda tuh. Setiap kali jumru ridayah turun ke jalan tuh orang lihat jumru itu siapa? KAMI jelas. Karena diingat jumru di Borgol ketika dia ke AMI. Sony. Sorry. Donnie. Setiap kali berfoto dengan saya orang lihat ini Donnie yang yang dulu dipersebutkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.